Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel again Malasari Wiratma Hai teman-teman bagaimana kabarnya Semoga sehat selalu dan tidak kurang dari Suatu apapun jual dan diberikan Kelimpahan rezeki dan kesehatan lahir Batin Kali ini kita akan membahas Obat Chloram penicol 1% Dimana disini kita akan Membahas yaitu menjawab pertanyaan Pertanyaan dari video saya Sebelumnya yang membahas Obat chloram penicol 1% Dimana disini saya akan Acak untuk menjawabnya Bagi komennya yang telah saya jawab Disini saya akan tidak menjawabnya lagi Pertanyaan yang datang Yaitu dari Ibnu Hajar Pertanyaannya untuk Kalajion bisa gak Maksudnya salep ini ya Dan lagi Pertanyaan dari Jonah Hedsot Kalau Bintitan bisa gak Dan harganya berapa Di video kali ini kita akan membahas Pertanyaan dari Ibnu Hajar dan Jonah Hedsot Sebelum lanjut menonton video ini Saya mohon dukungannya Untuk like, komen, subscribe Share ke media sosial temanku nya Demi berkembangnya channel ini Dan aktifin lonceng notifikasinya Agar video yang saya upload teman-teman update Untuk menontonnya Bagi yang sudah saya ucapkan Terima kasih Jadi tidak berlama-lama lagi Check it out Kandungan daripada obat ini Komposisinya Tiap 5 gram Mengandung Chloram penicol 1% Chloram penicol Adalah antibiotik Yang digunakan Untuk mengatasi Impeksi Yang disebabkan oleh Bakteri Baik dengan cara Menghambat pertumbuhan Atau fungsi biologis Bakteri Maupun dengan Membunuh bakteri Yang bersangkutan Chloram penicol Bekerja dengan Menghambat pertumbuhan Protein Yang dibutuhkan oleh Bakteri Untuk membentuk Binding sel bakteri Penyakit mata Yang bisa digunakan Di antaranya Yaitu Kalazion Merupakan kondisi Dimana Gelenjar mebon Atau penghasil niak Tidak berfungsi semestinya Yang biasanya Menyerang kelopak mata Bagian atas Kondisi ini Termasuk Kronik Atau jangka lama Untuk mempercepat Penyembuhannya Dapat Mengomples mata Dengan air hangat Dijak lembut Setelah dikompres Rajin membersihkan Kelopak mata Dan obati Dengan salap Dengan mengoles Salap Obat ini Apakah kalazion Berbahaya? Biasanya tidak berbahaya Dan jarang juga Dapat menyebabkan Impeksi parah Pada wajah Yang disebut Selulitis Terkadang memang Kalazion dapat Muncul di kelopak mata Atas Atau bawah Tapi mereka Lebih sering terjadi Pada kelopak mata Atas Meskipun kalazion Umumnya tidak Menimbulkan rasa sakit Tapi tetap dapat Menyebabkan mata Menjadi berair Dan sedikit teriritasi Kalazion yang sangat besar Dapat menekan Bola mata Yang dapat menyebabkan Penglihatan menjadi kabur Nah sekarang Untuk mata yang bintitan Bintitan seringkali terjadi Di kelopak mata Bagian luar Tapi terkadang Juga bisa muncul Di bagian dalam Kelopak mata Bentil yang tumbuh Di bagian dalam Lebih menyakitkan Daripada yang tumbuh Di luar Tidak seperti kelihatannya Bintitan tidak Menyebabkan Gangguan penglihatan Namun Sebagian besar Bintitan bisa sembuh Dengan sendirinya Dalam waktu 7-21 hari Terutama Bila bintitan telah Pecah dan Mengeluarkan nanah Akan tetapi Jangan pernah Memencet Atau memecahkan Bintitan sendiri Karena dapat Memicu penyebaran Dan bintitan ini Bintitan ini Bisa digunakan Salap Kloram penicol Dosis sekali Oleh sebanyak 4-5 kali Sehari Hingga Impeksi sembuh Atau sesuai Anjuran dokter Jangan menggunakan Obat ini Lebih dari Satu minggu Kecuali atas Saran dokter Penggunaan Kloram penicol Dalam jangka Waktu yang lama Juga bisa Menyebabkan Anemia Apalat Maksudnya Akan menimbulkan Lesu Lemah Oleh karena itu Lakukan pemiksaan Rutin Sesuai Anjuran dokter Note Penting sekali Untuk konsultasi Kedokter Atau apotekar Untuk dosis Dan aturan pakai Yang tepat Dari kedua Penyakit tersebut Khususnya Untuk mata Kalazion Dan bintitan Jika menggunakan Salap mata Kloram penicol Ini Pertanyaan Jona Hedshot Harganya berapa Itu harganya 7.025 rupiah Jadi teman-teman Boleh scroll kembali Di playlist saya Obat salap mata Disitu ada Keterangan lengkap Mengenai Obat Kloram penicol Salap mata 1% ini Semoga Bermanfaat Jangan lupa Di share Dan tetap Dukung channel ini Tetap jaga Kesehatan Mata Thank you for watching Wassalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton